Didi Kempot meninggal dunia pukul 07.30 waktu Indonesia Barat Innalilahi wa inailahi rojiun Didi Kempot meninggal dunia Didi Kempot digabarkan meninggal dunia pada selasa 5 Mei 2020 pagi Informasi yang diperoleh tribun jogja.com Didi Kempot meninggal dunia pukul 07.30 waktu Indonesia Barat Melansir dari Kompas.com kakak kandung Didi Kempot, Lili mengonfirmasi kabar duka tersebut Dalam pewawancara di Kompas TV selasa 5 Mei 2020 pagi Lili menunturkan sedikit terkait kronologi meninggalnya Didi Kempot Lili mengatakan Didi Kempot saat ini masih di ruang jenazah Kepergian Didi Kempot pun terbilang sangat mengejutkan Menurut Lili, Didi Kempot sebelumnya diketahui masih beraktifitas seperti biasa Rumas RS Kasih Ibu Solo, David saat dikonfirmasi tribun Solo pun membenarkan kabar tersebut Diodesius Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot Merupakan penyanyi campur sari asal Solo, Jawa Tengah Ia sebelumnya kerap dijuluki para penggemarnya dengan nama Bapak Loro Adi Nasional Didi Kempot adalah anak dari pelawak terkenal Mendiang Ratno Edi Kudel atau lebih dikenal dengan nama Mbah Ranto Ia juga adik dari salah satu pelawak senior Sri Mulat Mendiang Mami Prakoso Siapa sangka dibalik ke tenaranya saat ini pelantun lagu Stasiun Balapan Yang dirilis pada 1999 itu dulunya adalah seorang pengamen Ia mengawali langkahnya di dunia musik sebagai musisi jalanan sejak 1984 hingga 1989 Sejak itu Didi telah menciptakan beberapa lagu hingga akhirnya ia bertekad untuk hijrah ke Jakarta Dan berharap lagunya dilirik oleh produser Lagu-lagu karya Didi Kempot kebanyakan berkisah tentang kesedian, cinta, dan juga patah hati Hal ini membuat orang-orang mendengarkan lagunya juga ikut tersayat hatinya Pada 2019 lalu, lagu Didi yang berjudul Pamer Bucu Yang telah dirilis sejak 2016 kembali melejit di dunia musik tanah air Penggemar musik campur sari Didi Kempot yang kerap disebut dengan Sobat Amir Kini semakin menyebar Tak hanya terdiri dari kalangan dewasa Tetapi kaum muda, kini juga menjadi penggemar lagu-lagu dari pria kelahiran 31 Desember 1966 ini